Pabrik pertahanan Rafael yang memproduksi senjata dan amunisi perang IDF diserang Hezbollah pada Minggu 23 Juni 2024. Fasilitas pertahanan sensitif itu dihujani dengan sejumlah drone berpeledak hingga mengakibatkan kebakaran. Seorang tentara Israel juga dilaporkan kritis akibat terkena pecahan peledak Hezbollah tersebut. Dilansir dari Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel. Menurut laporannya, Hezbollah telah menembakkan beberapa drone bermuatan peledak ke Israel Utara pada hari Minggu kemarin. Beberapa diantaranya diklaim mengenai pabrik senjata Rafael hingga mengakibatkan kebakaran hebat di sejumlah sisi. Pabrik tersebut dipakai untuk mengembangkan senjata dan pertahanan militer Israel. Seperti memproduksi hulu ledak, iron dome, rudal dan sejumlah amunisi lainnya. Serangan ke pabrik militer itu juga mengakibatkan seorang tentara mengalami luka serius imbas tersambar pecahan peledak Hezbollah. Serangan yang menargetkan pabrik besar Israel membuat IDF gigit jari karena pasokan senjatanya akan berkurang. Terlebih dalam beberapa waktu belakangan militan Palestina semakin intensif meluncurkan perlawanannya terhadap IDF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!